Pada Kamis 24 Agustus 2023, Budiman Sujat Miko resmi didepak dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Ada pun dua parpol pengusung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden atau baca pres siap menampungnya. Kedua parpol tersebut adalah Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Dilansir Kompas.com, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, mengatakan partainya terbuka untuk menerima Budiman bila ingin bergabung. Hal itu ia ungkapkan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Jumat 25 Agustus. Namun Gerindra masih menunggu langkah politik Budiman selanjutnya. Sementara itu, Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawait, mempersilahkan Budiman jika ingin bergabung ke PKB. Menurutnya, PKB dan Budiman memiliki banyak kecocokan. Pasalnya, PKB juga mempunyai banyak kader berlatar belakang aktivis, sama seperti Budiman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!